Tidak di grupan dia. Aku takut. Anak juga takut. Habib ini aktivitas naik Vespa ini rutin? Mingguan, bulanan, atau gimana Habib? Kita tidak rutin, Cuma setiap kita ada waktu, Kita luangkan untuk anak muda-muda, Supaya lebih, apa namanya, Kita ambil Husnubot. Karena Vespa itu kan berlambangkan seperti madu. Seperti Tawon. Jadi kita ikat mereka, Kita jalurkan dengan Al-Qur'an, Kita hubungkan bahasanya, Persahabatan kalian itu adalah seperti Madu yang dihasilkan dari Vespa yang kalian. Vespa menghasilkan persahabatan, Tawon juga menghasilkan madu yang nyoba. Awalnya kita juga nyoba-nyoba, Vespa ini asik gitu. Kemudian ketika kita asik, Kita warnai keasikan kita, Hobi kita dengan seni agama. Iya. Jadi kita dekati mereka, Kita buat pengajian dengan mereka, Makan bersama. Habib, ini ide bikin bangunan miniatur tarim, Atau kampung tarim ini, Dari mana awalnya Habib? Kampung tarim ini ibarat dari dua, Dari bahir dan batin. Ini interior masjid sekaligus bangunan masjid, Terdiri dari beberapa komponen masjid dari tarim Habib? Ya. Ini dari beberapa masjid. Di antaranya mulai tadi di depan, Kita buat mihrab kecil sebagai barokat, Karena itu adalah masjid Ba'alwi. Masjidil gom. Masjidnya para wali-wali pembesar. Ini arsitekturnya colorful, Penuh warna gitu. Penuh warna karena wanita adalah wadah cinta. Ada yang unik disini mungkin jarang orang yang tahu. Di pemakaman Zambal ini ada dua tulisan tangan Daripada Al-Habib Abdurrahman al-Sigaf. Ini tempat, tempat kaki. Mereka meletakkan kakinya disini seperti ini. Kemudian memegang ke makam tersebut. Mereka berdoa kepada Allah, Meminta barokat daripada suara. Anda lihat di sosial media, Antum kesibukan padat banget Habib. Lumayan. Luar biasa dikasih kesempatan, Masih meluangkan waktu. Untuk Nabawi TV ada waktu khusus. Masya Allah. Anda juga pernah nonton konten Antum nih Habib. Antum aktif gitu. Sosial media aktif dengan komunitas-komunitas berdakwah. Yang Masya Allah luar biasa Habib. Salah satunya juga dengan komunitas Facebook ya Habib. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Memang kita pengen supaya mereka dengan kata Habib Umar, dakwah itu adalah memutar otak. Yang jauh biar jadi dekat. Yang lupa biar jadi ingat. Dengan cara apapun. Kita punya juga komunitas teman-teman Facebook yang disini. Kita warnai mereka dengan warna seni agama. Kita juga terkadang sering buat tanya jawab problematika yang mereka hadapi. Mungkin kita bisa mencicipi Facebook. Boleh. Silahkan. Masya Allah. Ini tahun berapa Habib? Ini tahun berapa? Enam. Masya Allah. Masih terlihat original. Enggak original kena-kena jadi original. Ayo Bismillah. baca doa yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kakinya maju gak? Lurusin ke depan gak? Ayo Nah Habib ini aktivita naik PSPA ini rutin mingguan, bulanan, atau gimana Habib? Kita tidak rutin, cuma setiap kita ada waktu, kita luangkan untuk anak muda-muda supaya lebih... apa namanya, kita ambil husnubad, karena kan fespa itu kan berlambangkan seperti madu seperti tawon, bentuknya seperti tawon, nah kita manfaatkan bahasanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahasanya tawon itu mengeluarkan daripada apa namanya madu yang murni yang menjadi obat kita manfaatkan anak-anak muda di fespa mereka yang kumpul, mereka itu punya persaudaraan yang sangat kuat jadi kita ikat mereka, kita jalurkan dengan Al-Quran, kita hubungkan bahasanya persahabatan kalian itu adalah seperti madu yang dihasilkan dari fespa yang kalian fespa menghasilkan persahabatan tawon juga menghasilkan madu yang obat jadi kita ajak mereka untuk lebih mengenal kepada apa namanya agama dengan trik-trik yang cara anak muda, ini gak apa-apa anda belum pernah naik fespa ini kesempatan yang luar biasa terima kasih awalnya kita juga nyobak-nyobak fespa ini apa namanya kok asik gitu kemudian ketika kita asik kita warnai keasikan kita hobi kita dengan seni agama ya jadi kita dekati mereka kita buat pengajian dengan mereka makan bersama seperti itu aduk pernah touring Habib? touring tidak cuma mungkin jalan-jalan dekatnya karena kesibukan yang kita nah teman-teman yang di belakang kita ini adalah mereka teman-teman kita yang ketua komunitas di daerah kita ketua komunitas di sini ya jadi kalau ada pengajian-pengajian mereka kita panggil mereka yang ngurus Habib? mereka yang ngurus kita duduk dengan mereka dengan buat tanya jawab seperti itu jadi emang aktif berarti komunitas ini aktif ada pengajiannya ada touringnya ada seru-seruannya ada taklim ada ibadah gitu dan juga kadang kita kalau habis datang pengajian kita bawa berkat dari pengajian kita datang di rumah mereka mereka kan gak tidur malam kita kasih makanan ke mereka supaya mereka lebih cinta kepada kita supaya jadi jembatan awalnya tahun berapa Habib? ingat ya awalnya tahun berapa? suka Vespa iya saya mulai 2013 2013? ya mulai dulu saya punya Vespa namanya PTS Vespa pertama itu harganya 5 juta 5 juta 5 juta? sekarang udah hampir 50 juta 10 kali lipat tapi Vespa ini bisa investasi dunia dan akhirat iya makanya apa namanya kita jadikan 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 jembatan untuk menuju akhirat karena kan visi dan misinya habib umar para santri beliau diantaranya untuk santri beliau adalah menanamkan warisan nabi di anggota badan kemudian disebarkan mereka ini kan ingin mengenal Rasulullah mereka ingin mengenal nabi nah apa namanya mereka haus bagaimana caranya nabi makan minum senyum bergaul nah kita adalah orang yang sedang berakting memerangkan daripada Rasulullah agar mereka lebih kenal ya walaupun kita tidak sempurna tapi minimal kita sudah berusaha ini terakhir Vespaan kapan habib? eh terakhir udah agak lama saya udah agak lama kesimpulan luar kota begitu padat nah ini mungkin terionil lagi bu? iya agak lama jadi tolong pegangan rat takut tidak jadi kita dia 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 Anak takut, Anak juga takut Jadi kita punya mesbah juga ini sebenarnya cuman jebatan aja Kita kakak begitu aku Memang agak mahal agar sesbah Cuman mengajak umat Nabi kata Rasulullah s.a.w. kepada Sayyidina Ali Ketika dihaibar Wahi Ali, kata ketika Sayyidina Ali mengatakan Ya Rasulullah bugatilu ala madha Aku harus membunuh mereka atas apa Bunuh mereka sehingga mereka mengucapkan lahir-lahir Allah Ketika mereka mengucapkan lahir Allah Mereka adalah saudaraku Tapi ketahui Wahi Ali Kau membawa mereka satu beriman Itu lebih dicintai oleh Allah Dan Rasulnya daripada kau membawa harta perang yang sangat banyak Ini membawa keamanan mereka Sehingga harga sesbah ini gak seberapa Dibanding dengan hidayah yang mereka dapatkan Yang kita berikan Nah karena tujuan kita berdakwa apa sih Tujuan kita itu cuman ingin buat Rasulullah s.a.w. Dibanding itu Makanya dikatakan Abi Umar dalam maulidnya mengatakan bahasanya Aina muhibbu nalladina alaihimu badlun nubu sima'an nafaisi hanan Mana orang yang mau meluarkan demi Rasulullah Artanya jiwanya Kita gak bisa semua minimasi Apalagi di jaman sosmed Arta dikit bisa pakai gempol Bisa nge-share Makanya apalagi subhanallah Kita di masa kejayaan daripada dakwah Islam Dengan mudah kita bisa didengar orang Orang dulu perlu perjalanan jauh Orang dulu perlu apa namanya Waktu yang lama Sekarang cuman sesuatu yang mudah Bisa kita memberikan manfaat Dan ini adalah nikmat Sehingga kita manfaatkan nikmat tersebut Makanya Abi Umar gak sering mengingatkan Manfaatkan media yang kalian miliki untuk dakwah Jalan-jalan sore Masya Allah Masya Allah Terima kasih mulus Apa motarnya Saya orangnya suka anu Saya sukanya Suka bagus Dulu gak kayak gini Ini juga beli bekas Kita sambung Cuma kita cat lagi Iya terbisa Ini namanya sespan Sespan Jadi pes 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 saya Kebanyakan kita renovasi lagi Iya tetap Warnanya tetap Warnanya tetap Cuma kita Kita cat ulang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti pulangnya kita coba naik yang kecil Namanya Vespa PTS Itu lebih mahal dari ini Kalau Vespa yang kita naik ini mungkin Dengan sespan ini harganya bisa sampai 30-35 Tapi nanti kita akan naik Vespa yang kecil harganya 50 juta PTS 90 cc apa serta tas berapa Ada yang 90 ada yang 100 Kita punya dua-duanya Oh ada dua-duanya Atau berdua Boleh Sedikit-sedikit ajarin anak Siap Biar ilmu dunia ilmu akhirat dapat Masya Allah Bintut ya Hasanah Bintut ya Hasanah Bintut ya Hasanah Makanya diantara Makanya kita Kita pingin Anak muda-muda itu Dekat dengan orang soleh Kita kenalkan dengan orang soleh Karena ketika orang dekat dengan orang soleh itu Urusan dunia dan urusan akhirat dia menjadi indah Dan Rasulullah itu bukan cuma diutus untuk apa namanya Untuk akhirat saja Makanya dikatakan visi dan misinya Rasulullah itu Litaqmili ma'asyihim wa ma'adihim Untuk menyempurnakan urusan dunia Dan menyempurnakan urusan akhirat Akhirat ingin baik ikuti Nabi Dunia ingin bagus sempurna ikuti Nabi Nah Habib Ini kita di tengah senja yang begitu luar biasa Angin sepoi-sepoi matahari mau terbenam Nah kita mau tanya-tanya sedikit Habib Tentang antum di komunitas Vespa Dan nanti teman-teman di komunitas Vespa Cerita dari Antum di komunitas Vespa Gimana dengan masnya dulu nih Habib ya? Boleh boleh Mas gimana nih setelah Habib Abdul Qadil Bambut masuk ke dalam komunitas Efek apa yang dirasain ya mas? Ya Alhamdulillah teman-teman Lebih banyak Baik daripada sebelumnya Dari hal-hal yang kurang baik lah gitu Sampai sekarang Kemarin itu ada rutinan ngaji bulanan Bahkan dari teman-teman Madura Sampai datang ke sini dari Lumajang Dan bahkan ada teman dari Jember itu Namanya komunitasnya Itu di Puger sana Dia pengen soan ke sini Cuman pas kebetulan Habib sering undangan ke Madura Dan teman di Malang Singosari juga Namanya itu Mas Billy itu sering telepon Habib ada di sini apa anda gitu Alhamdulillah respon baik Dari teman-teman luar kota Dan teman-teman keraksan pun Banyak gitu Banyak yang pengen soan ke Habib Dan pengen silatur rahmi ke dalamnya Habib gitu Lalu perjuangan apa aja nih Selama berdakuh di persemesta Yang bisa diceritanya Insya Allah Nah kita Kita juga tersentuh dengan anak-anak FISPA Kebetulan yang buat kita nyambung ada dua Satu saya dulu itu suka FISPA Kemudian ada teman-teman FISPA Itu satu Yang kedua hidup mereka itu sama dengan saya Mereka hidupnya malam kita juga malam Saya kan datang pengajian biasanya jam satu apa Hidup mereka sama dengan kita Sehingga kecocokan ini kita apa namanya Kita manfaatkan untuk mendekati mereka Seperti itu Dan saya katakan kepada mereka FISPA ini kan seperti tawon Bentuknya seperti tawon Dan tawon itu mengeluarkan daripada madu Madu itu obat Dan itu persis seperti anak FISPA Mereka naik FISPA yang bentuknya seperti tawon Dan yang keluar dari perkumpulan mereka itu adalah Kesejatian di dalam bersahabat Nah itu adalah hasil seperti daripada madu yang dikeluarkan oleh tawon Dari kesamaan itu kita ajak mereka untuk lebih mengenal Allah Lebih kita warnai mereka dengan agama Kita warnai mereka dengan ibadah seperti itu Bahkan kita buat rutinan Rutinitas setiap berapa bulan sekali Agama Apa yang problem yang mereka alami dalam kehidupan mereka Mulai dari atas ranjang sampai atas langit Kita hadir di depan mereka Pengen memberikan sebuah solusi dan semangat kehidupan Dan kita ajarkan kepada mereka Supaya bersepeda bagaimana Supaya bersepeda itu ibadah Disini ada beberapa teman Seperti Gus Hafidul Hakim Nur Dari Subbanul Muslimin Mereka pecinta FISPA Ada Gus Haris dari Genggong Nah saya katakan kepada mereka Bahasanya jadikan mereka itu panutanmu Naik sepeda FISPA seperti mereka niat Supaya naik sepeda kamu mendapatkan FISPA Seperti itu Habib satu lagi Habib Kenangan manis selama berdakwa di dalam komunitas FISPA ada gak Habib? Dan nanti sebaliknya Habib Kenangan dari teman-teman komunitas Nah Kenangan manis dengan mereka itu Yang buat Anu Yang buat saya Belum dapatkan dari yang lain ya Yaitu adalah kesetiaan mereka Jadi kalau kita habis bensin Saya berapa kali habis bensin di tengah jalan Saya kan malu Pakai surban kehabisan ini Gak ada Tapi Subhanallah Ada teman FISPA itu Dia gak kenal dengan kita Dia langsung datang Dia tanah Dia betulkan Saya kira dia mau uang Saya kasih uang dia gak mau Enggak Kita komunitas FISPA Mana ada yang sakit Kita akan bantu Dan ini seperti hadis Rasulullah SAW Seorang mu'min itu seperti satu jasad Mana satu merasa luka Yang lain juga merasa Nah disitulah Kenangan manis yang sangat indah Dari mereka itu keberjamaan Bahkan kita telepon mereka jam berapa pun Sesibu apapun Kalau kita yang Pengen sesuatu Untuk bernilai agama Keberjamaan Mereka tinggalkan Hal-hal yang harusnya Seperti itu Stand by Nah stand by Masya Allah Kalau saya pribadi itu Mas Ya gak jauh beda kayak Habib Di jalan itu sering ditolong orang gitu Dan kebetulan sekarang itu Dari komunitas kita itu Dari Keraksan Lagi OTW ke 0 km Aceh Lagi Nyampe di Bengkulu Sekarang Dua orang satu FISPA Dia Sering Ditampung sama temen Dari Jakarta Pokoknya Arah sini sampai Bengkulu Kemarin itu Alhamdulillah mereka Sampai Dianu sama orang-orang FISPA juga Dan kemarin Sama Nun Hafid juga Disupport Dikirimin duit gitu Sama Temen-temen FISPA Udah dikawal Jadi untuk FISPA itu Bener Daunya Habib Kodir Kita itu gak Gak mungkin Ini kesusahan Kalau selagi FISPA Pasti dibantu Kalau Sama naik mobil Saya gak mungkin bantu Karena saya gak bisa benernya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Biar lebih lengkap Dapat ilmu dunia Akhirnya Ajarin anak-anak FISPA Boleh 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 Tapi harus banyak doa ya Jadi Satu ke atas Ke bawah sedikit itu Netral Dua lagi Tiga sedikit aja Ketanya sini Ini 50 juta Iya 50 juta Ini berapaan Sisi berapa 90 Yang ini Ini 100 Kalau statornya Jangan ngadep begini Begini Kalau gak begini Terus pakai Soalnya Kalau begini Dia sering natap Ini ke sini Jadi luka Gini ya Ini udah bisa dihidupin Kalau di Jakarta ini Ada kalau di Jakarta forms Indriataulani Sampai Jangan padang Pend hoang SpCo Hari ini saya sudah sampai di Pondok Pesantren Suniah Salafiah Dimana Pondok Pesantren ini diasuh langsung oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Asyqal Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat Pondok Karena saya gak pernah mondo ya Belajarnya saya sih, belajar saya ada-ada ya Terima kasih